Buat kamu yang mau beli jersi Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini dan nikmati promo gratis ongkirnya Buruan sebelum kehabisan, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia Luar biasa seru Hasil pertandingan Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di lag pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Begini jalannya pertandingannya Hoki Caraka melepaskan tendangan spekulasi dari dalam kotak penalti Akan tetapi tendangan kaki kanan Hoki pada menit keempat masih melebar di sisi kanan gawang Brunei Timnas Indonesia unggul cepat melalui gol Dimas Derajat pada menit ke-6 Gol itu bermula dari umpan silang Asnawi Mangkualam yang disundul Hoki Caraka Namun sundulan Hoki membentur tiang Bola rebound di depan gawang yang kosong dimanfaatkan dengan baik oleh Dimas Derajat Mark Klok hampir menambah keunggulan Indonesia Tendangan Klok dari luar kotak penalti pada menit ke-9 bisa ditepis Haimi Nyaring Timnas Indonesia menambah keunggulan jadi 2-0 pada menit ke-11 melalui tendangan voli Rizky Ridho Umpan silang Sadil Ramdhani dari sisi kanan tidak disiasiakan Ridho dengan tembakan voli kaki kanan dari dalam kotak penalti Tuan rumah Indonesia membuat keeper Haimi Nyaring jatuh bangun dalam permainan yang sudah berjalan 15 menit Penguasaan bola yang dimiliki Indonesia membuat Brunei terkurung di daerahnya sendiri Skor akhir laga ini akan admin tulis di judul dan thumbnail video ini ya guys Semoga timnas Indonesia makin berprestasi ke depannya dan lolos Piala Dunia 2026 di Amerika Sebisa mungkin Sintayong terus cari pemain keturunan untuk tambah kuat timnas Indonesia Pelatih timnas Indonesia Sintayong tetap membuka peluang bagi pemain naturalisasi untuk masuk ke dalam squad impiannya Ketika ditanya terkait kondisi timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa kualitas pemainnya sudah cukup baik Akan tetapi timnas Indonesia saat ini memiliki program jangka panjang Menargetkan beberapa event besar seperti Piala Asia 2024 dan Piala Dunia 2026 Oleh karena itu dia tidak menutup kemungkinan mencari pemain tambahan untuk mendongkrak kualitas tim Termasuk menggunakan pemain naturalisasi dan berprestasi baik juga saat ini Tapi untuk ke depannya biar kita bisa lebih baik prestasinya Ya sebisa mungkin akan cari ucap Sintayong Dari nama yang ada pemain naturalisasi memang memenuhi hampir setiap lini Seperti Ivar Jenner dan Jordi Ahmad Bahkan saat ini ramai tentang proses naturalisasi beberapa pemain baru Seperti back Swansea City, Nathan Chu Aon Ada juga back Venezia Football Club, Jay Edzes Fenomena naturalisasi pemain ini memang penuh pro kontra Karena dianggap mempersulit talenta lokal untuk berkembang Akan tetapi Sintayong dan PSSI memiliki perencanaan sendiri Kabar gembira Indonesia Tuan Rumah Piala Dunia Senior 2034 Begini penjelasannya Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersiap membawa Tuan Rumah Piala Dunia 2034 ke tanah air Indonesia akan bersinergi dengan Australia, Malaysia, dan Singapura Menjadi Tuan Rumah bersama kejuaraan sepak bola terbesar di dunia ini Tidak hanya media tanah air yang menjadikan berita tersebut sebagai perhatian utama Namun sejumlah media luar negeri khususnya media-media Italia Mengangkat keinginan Erick Thohir untuk mencalonkan Indonesia Menjadi Tuan Rumah bersama Piala Dunia 2034 Erick Thohir yang juga mantan Presiden Inter Milan ini Mengungkapkan kemungkinan negaranya menjadi Tuan Rumah Turnamen sepak bola tertinggi bersama tiga negara lainnya Kami sedang berdiskusi dengan Australia ketika saya mengunjungi Malaysia dan Singapura Keduanya menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan Indonesia dan Australia Ujarnya Pengalaman Piala Dunia Wanita yang diselenggarakan Australia bersama Selandia Baru Pada musim panas lalu juga memperkuat keinginan tersebut Kami cukup kuat, FIFA tahu bahwa Timur Tengah menjadi Tuan Rumah Piala Dunia tahun lalu Saya yakin mereka ingin berubah Ujar Erick Thohir Seperti diketahui FIFA telah menetapkan tenggat waktu hingga 30 Oktober 2023 Untuk mengajukan permohonan menjadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax